terberatnya berapa Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman dengan durian jempol, lumernya di mulut rasanya nampol, nah kali ini kita lagi jalan-jalan ya, kebetulan dari wilayah Jawa Tengah tepatnya kita kalau pemberangkatan kemarin sebenarnya kita dari Yogyakarta ke arah Pantura sekarang kita arah pulang kebetulan waktu pemberangkatan kita sempatkan melihat ada satu lapak yang memang lain daripada yang lain kenapa? karena memang sekarang kan belum musim durian khususnya di Tanah Jawa dan saat ini kan masih didominasi adalah durian dari Sumatera nah ini adalah jalan poros yang mungkin teman-teman sebagian sudah pernah lewat yaitu dari Temanggung ke arah Kendal dimana yang kesana keselatan itu adalah arah yang ke Temanggung nah sedangkan kita yang kesana ke utara itu adalah arah ke Kendal dimana disana ada pom ya nah cuman untuk lokasi ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama sang pemilik yaitu siapa disini kan tertulis berkah durian Mbak Sri ya jadi jawabannya jelas ya teman-teman ini jelas pemiliknya namanya Mbak Sri pastinya gak tahu beliau sendiri atau memang ini orang tuanya atau bagaimana kita nanti ngobrol-ngobrol tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol kita sempatkan dulu teman-teman untuk check and recheck ya ngulik-ngulik lagi-lagi kita ngulik-ngulik bagaimana durian-durian yang sudah ready saat ini padahal posisinya kan saat ini musim untuk di Tanah Jawa posisi masih pentil semua ya atau ada sebagian juga masih berbunga nah teman-teman bisa lihat ini jelas duriannya adalah lokal ya teman-teman kalau dari jenis kulit duri ya teman-teman bisa lihat kalau lokal sangat mencolok dengan kerapatan dari duri-durinya ya termasuk dari bentuknya mungkin kalau sepintas teman-teman bisa lihat mirip dengan musangking ya atau duri hitam tapi kalau kita langsung tunjukkan gini ini sudah mirip banget yang dengan namanya apa duri hitam tapi sayangnya kan ini lokal tapi apakah lokal ini juga rasanya gak akan kalah dengan durian premium kita nanti pasti coba ya nah kita lanjut disini teman-teman disini juga ada beberapa ya yang dikumpulin ya di satu kotak yang pasti ini menunjukkan adalah harga ya pengumpulan harga dan yang lainnya pastinya kita akan lebih tahu dan akan bisa lebih paham harga dari berapa-berapanya nanti kita akan ngobrol teman-teman ya nah sekarang kita langsung ke sini aja ini saya penasaran disini teman-teman kenapa penasaran kalau dari bentuknya miripnya sama kayak apa teman-teman kalau udah tahu ya ini hampir mirip-mirip kayak durian yang kita kemarin dapat yaitu yang premium adalah power ya tapi dikarenakan ini memang lokal ya kelihatan banget ini lokal ukurannya juga lumayan dan beratnya kita bisa kira-kira kurang lebihnya kan 2,5 sampai 3 kilo teman-teman ya dan disini kalau yang disini adalah rata-rata mungkin 2 kiloan ya sedangkan yang sana tadi mungkin cuma di setengah kilo atau 1 kilo dan juga tapi saya juga melihat ada yang kecil ya itu mungkin setengah kilonya disitu ya nah agar kita tahu lebih banyak tentang durian disini dan ini durian mana dan ini wilayahnya ini masuk desanya apa tapi yang pasti kalau kabupaten yang tempat saya perhatikan tadi memang kita masuk di wilayah kabupaten teman-teman artinya teman-teman memang ada sebagian yang sudah mendahului untuk buahnya tapi kita biar tidak salah ya memastikan juga kepada pemilik apakah benar ini durian lokal sini aja atau mungkin durian dari luar daerah ya oke teman-teman nah ini seperti yang saya bilang tadi ini ukurannya jumlah ya ini yang paling besar diantara yang lainnya dan kita beruntun ke sini dimana ini kalau dari durinya teman-teman yang sangat fanatik sama lokal pasti suka duri-duri yang semacam ini ya kenapa identik di sini adalah ada rasa pahitnya ya gak jauh beda seperti yang ini teman-teman ini adalah mungkin yang kategori rasa bisa masuk manis pahit kayak gitu ya oke teman-teman ini belianya kebetulan ada di tempat yaitu Mbak Sri oke teman-teman ini rame banget ya kebetulan ini hari Sabtu malam minggu jadi kebetulan ada acara anak-anak motor arah ke Jogja itu teman-teman ya karena informasinya di Jogja ada acara event untuk pengendara motor CB kayak gitu ya teman-teman kita langsung aja kita ketemu langsung sama ini pedagangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini sama Mbak siapa? Sri oh Mbak Sri yang langsung sesuai namanya itu ya berkah durian Mbak Sri nah Mbak Sri sebelum saya mau tanya ini wilayahnya wilayah mana Mbak? wilayah Bejen 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 itu kecamatan atau desa? kecamatan desanya desa Congrang desanya? Congrang Congrang oh berarti itu Pombensin atau SPBU Congrang ya? nah Mbak ini durian kan belum musim Mbak Sri ini punya ini ini dari mana Mbak? lokalan tapi masih sedikit-sedikit seperti pohon oh gitu lokalan aja iya Mbak ini lokalan berarti longkalan dari Bejen aja ya iya sebanyak kan nah Mbak kalau dari beberapa yang digantung ada juga yang dikotak tadi termasuk yang disebelah kiri saya ini ada yang gede-gede ini kalau ngomong harga itu kisaran berapa Mbak? dari mulai berapa sekarang kan maaf belum musim ya jadi masih agak mahal nanti kalau sekitar 2 bulan lagi saya jualnya juga biasa oh ngikuti pasarnya aja ya karena ini belum musim iya nah kalau boleh tahu dari yang tadi yang sudah dipisah kotak-kotak itu harga sampai berapa itu sekitar 100 sampai 40 100 sampai 40 dari totalnya semua yang ada ini ya iya nah selama jenengan jual ini disini ini bukanya sampai jam berapa iya enggak mesti tapi kalau habis habis cepat habis ya pulangnya cepat sore sore itu kalau belum habis ya sampai malam ngomong-ngomong yang belanja suami atau mbaknya saya sendiri mbaknya sendiri wah ini luar biasa ini teman-teman bisa kategorikan ini benar-benar seorang pejuang jadi paling tidak mencari sendiri berarti sudah paham dengan durian insya Allah saya sudah 15 tahun disini 15 tahun wow di jalan congrangan ya jalan raya congrangan kendal temanggung ya sudah 15 tahun nah ini mungkin teman-teman yang pernah kesini ya gak asik nah ini kita coba paskan ya nah ini dikasih contoh belianya saat mengambil dia pakai motor nah tuh kan luar biasa kalau banyak kan sama suami oh gitu pakai mobil ini kan masih sedikit-sedikit ya kalau mobil kan gak apa sama ongkosnya tuh gak gak terlalu ini ya berat jadi jualnya masih agak ringan standar oh gitu nah selama jualan disini 15 tahun ini untuk pembeli rata-rata itu banyak dari mana dari daerah sini aja atau luar kota dari sini banyak dari luar kota juga banyak kemarin malah dari berbes itu apa langsung ke sini ini sengaja emang mau beri durian dari berbes datang jauh-jauh sini cuman mau makan durian dari pekasi pekasi jawa barat yang paling jauh mana mbak yang pernah Bali jadi lewat sini mampir makan gak lewat emang pelanggan oh pelanggan malah oke teman-teman ini yang dikata bukan pembeli tapi pelanggan artinya kalau pembelian dari cauma dari cina dari dari Arab dari Australia Amerika bule-bule juga gimana mbak reaksi mereka waktu makan durian ya alhamdulillah gak kecewa sih gak kecewa tapi kan biasanya bule itu jarang nih gak pernah makan atau mungkin asing ya itu kan pasti pernah melihat pertama kali yang di katakala reaksinya atau wajahnya itu kayak apa gitu kalau bule ya kaket kak ya bilang ya enak-enak tapi saya kan gak tahu bahasanya saya juga gak bisa bahasa kalau cina apalagi gak bisa kenapa gak bisa bahasa cina gak bisa bahasa apa-apa bisanya bahasa denis aja sama bahasa jawa bahasanya orang jawa nah mbak yang sudah-sudah durian yang pernah dijual oleh mbak Sri terberatnya berapa yang musangking oh dia berarti mbak Sri juga jualan durian premium juga berarti kalau ada promen itu menjual nah selain musangking pernah apa lagi mbak power power juga ada lagi petro petro juga montong kani montong power itu kan oh gitu jadi sering ini ya montong kani kalau itu kan yang per kilo per kilo ya memang betul nah pernah mbak Sri lakukan untuk durian musangking per kilonya berapa mbak terakhir itu terakhir 120 120 per kilonya kalau powernya kalau powernya sekitar 75 80 75 kalau kani nya 100 100 berarti kurang lebih kalau yang lainnya kayak duri hitam super tembaga pernah gak enggak itu mahal banget malah suka yang lokal suka yang lokal soalnya rasanya juga hampir sama tapi harganya miring karena ada peminat sendiri dan kadang orang juga bukan semata-mata melihat harga tapi ada juga karena rasa jadi rasa itu mengalahkan harga tapi kan banyak sekarang kalau udah musim itu kan banyak yang durian enak-enak itu kan banyak pilihannya itu hampir hampirlah mirip sama apa sama yang katanya montong yang tebel-tebel itu yang juga ada tapi bukan jenis montong itu setekan itu kan oh setekan khusus nah mungkin disini mbak Tri kan udah lama nih 15 tahun ada gak durian khusus yang punya nama khusus untuk wilayah temanggung sendiri ada gak yang spesial orang memang wah khasnya nih temanggung durian temanggung adanya nih jarang ada di luar sana mungkin jenis apa gak ada sih gak ada hampir sama aja ya katakanlah kayak Petro itu sama ya kalau disini kan ini loh apa namanya durian kan dari apa petaninya namanya Pak Beco itu durian Beco jadi mengikuti pemilik nama pemilik sama ini warungnya juga sama ini berkaduran mbak Sri jadi nama tetap dibawa ya sebagai branding ya nah mbak sekarang musim kan memang belum ada nah yang sekarang ini rata-rata mbak Sri-Sedih ngambilnya itu langsung ke pemilik pohon kah atau ada pengepul atau bagaimana ada yang dari pemilik pohon ada yang dari campur ya campur soalnya belum banyak masih sedikit-sedikit satu orang itu paling 10 biji 20 biji itu banyak jadinya kalau ngumpulin kan lama lama ya nggak satu orang harus loncat sana kalau musim kan satu orang yang banyak yang ngumpul satu tempat ya kalau boleh tahu ini kan tempatnya terbuka nggak ada rencana ditutup biar enak gitu nyimpen napas ini dibawa pulang kayaknya iya karena kan nggak aman juga kalau di sini kalau dibikin tertutup soalnya saya cuma numpang sama perhutani jadi nggak berani oh iya ini ngomong-ngomong lahannya milik perhutani jadi numpang untuk buat pondok buat dagang gitu ya itu tadinya nggak boleh sama perhutani tapi kan saya cuma saya nggak nembang pohon saya nggak ngerusak lingkungan saya juga ikut jagain ikut ngerawat jaga iya betul-betul artinya saling membantu mutualisme ya kayak gitu mbak turian yang pernah jendengan pecah rekor itu beratnya berapa mbak terberat montong montong sampai berapa kilo mbak 12 12 kilo 600 ribu 600 ribu pas murah saya jual 50 ribu berapa orang yang makan itu sekitar berapa ya 5 orang habis ah lagi-lagi semua habis ya 12 kilo berarti per orang udah bisa kategori berapa kilo mbak 2 kilo setengah ya kurang lebihnya ya 2 kilo an wow memang pecinta mas pecinta maniak bukan ya ya maniak orang kalau itu yang besar yang 600 ribu kan orang-orang pada ini kan pada nggak mau agak kecil kadang-kadang abis belanjanya kan gabaran banyak orang nah selain terberat mbak Sri sendiri pernah menjual durian itu yang kategori termasuk harganya paling tinggi di dalam artian apa karena ukurannya karena beratnya kan pasti ya nah itu terjual sampai tertingginya pernah berapa mbak ya itu 600 ribu yang itu mecah rekornya kalau musangkingnya sendiri selama ini berat musangking itu banyak kan 2 kilo 2 kilo 1 on 2 kilo 2 on oh rata-rata 2 kilo berarti memontong lah tadi yang dimaksud mbak serinya yang ada lagi yang D24 itu sama persis sama musangking tapi harganya lebih murah kalau D24 nggak per kilo biji per butir 1 biji 120 tapi kan sekitar 3 kiloan beratnya 3 kiloan beratnya oke mbak Sri saya kan lihat ini ada nomor kontak artinya berarti mbak Sri ini melayani di tempat kah atau juga mungkin hanya lingkungan sekitar juga melayani diantar atau gimana pak kalau diantar kalau yang dekat-dekat tapi kalau yang jauh maaf travel aja suka nggak mau travel kan nggak mau baunya mau bawa baunya ya jadi jadi itu yang kemarin orang brebes itu tadinya minta kirim lewat travel saya bilang travelnya pada nggak mau pada bau gitu kan terus kesini langsung kesini habis berapa 2,5 jadi ambil ya ambil belanja 2,5 juta wow berarti udah banyak pelanggannya ya ya alhamdulillah soalnya saya bilang kalau enak-enak kalau nggak ya nggak mau bawa pulang juga saya suruh buka dulu apakah boleh tahu mungkin ini disini ada garansi mbak kalau memang itu ada mentahnya ada rusak betul ya ini mungkin para pemeriksa bisa ya dari mbak Sri dengarkan sendiri jadi tetap ada jaminan garansi dimana memang kalau atau ada kerusakan atau mentah tidak rasanya katakala memang hambar atau gimana mbak ya itu tidak dapat dapat ini ya selagi ada buktinya kan saya masih itu tapi kalau cuma bilang apa cuma ucapan cuman ini nggak bisa kalau dibawa kesini saya nggak bisa ganti rugi soalnya saya nggak bisa tunjukin ke pemiliknya juga betul-betul oh iya harus kembali ke pemilik karena memang jurianya yang kurang masuk kalau dibawa kesini sama buktinya nanti saya apa namanya kembaliin ke petaninya langsung nanti dikanti hilang mbak ngomong-ngomong ini kan nomor telepon terpampang ini kan berarti kalau misalkan ada ini tamu ataupun calon pembeli berarti kan bisa melakukan ini ya pertanyaan ke mbak Sri melalui nomor kontak jenengan syukur-syukur saat musim durian pas mereka-mereka ini lewat sini kan tinggal menghubungi aja itu kan ada WA-nya jadi mempermudalkan jadi bisa kirim bukti ada barang atau tidak disini kan gitu oke teman-teman itu ya sekilas yang kita bisa dapatkan dari mbak Sri yang pasti kita ucapkan terima kasih mbak Sri atas waktunya mudah-mudahan selalu berkah durianya dan makin banyak pelanggan pastinya ya tadi semakin banyak pelanggan artinya pelayanan makin bener-bener dipertahankan ya itu aja kalau ada apa yang nonton itu pelanggan saya kalau yang dibawa pulang ada yang kurang manis kurang bagus ya saya minta maaf soalnya saya juga gak tahu dalamnya kan kadang kadang mau dibuka kadang enggak soalnya kalau dibuka mau bilangnya gak mau gak mau dibuka mbak mau di mobil gitu kan tapi kan kita gak tahu dalamnya bagus apa enggak biasanya sih kalau saya bilang bagus ya insyaallah bagus ya oke pemirsa itu khusus pelanggan yang pasti yang sudah pernah belanja di mbak Sri pastinya beliau ini memang kita sebagai manusia juga ada keterbatasan ya karena buah ini adalah buah yang bulat dan dalam posisi kalau tidak dibuka pun kita gak segampang itu menilai bahwa durian ini bisa sebagus yang diharapkan yang gitu mbak ya oke terima kasih banyak mbak Sri atas waktunya ya sementara itu aja saya mohon pamit terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam oke teman-teman itulah hasil perbincangan kita dengan mbak Sri dari Perkah Durian di daerah Congkrangan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung ya mudah-mudahan bagi teman-teman yang lewat sini harus ada kesempatan untuk bisa mampir ya untuk merasakan durian apalagi sekarang kan ini tempatnya tanggal 9 November artinya ini belum musim ya November dan baru masuk musim di bulan Desember jadi silahkan yang mau lewat sini mampir ya monggo ya bisa incip-incip ya bisa menikmati durian di luar musim durian ya terima kasih oke sementara itu aja dari durian jempol lumernya di mulut rasanya rasanya nampol ya wabilai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati